Bagi kita Saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Jadi ini saya akan melanjutkan Yang Kemarin ya yang kelompok A Sudah ngejakan itu ya Jadi kalau kelompok B Bingung silahkan tanya ke kelompok A Kemarin seperti apa Jadi Saya share screen Kemarin kelompok A Saya ajari Saya ajari Mulai Ini MySQL Dalam sistem prosedural Dari MySQL E-connect sampai ke In-sub dan display Sekarang kita lanjut ke PHP update Jadi kita mau update Data Dari Dari List yang kita isi Data list yang kita Konekkan Itu kita mau mengupdate datanya Biasanya kalian mau update Kita pakenya website kita sendiri Yang pertama kita harus Nyalakan dulu examnya Terus Masuk ke localhost Tadi di tes Terus di siswa Ini data saya Yang kemarin saya insertkan ID sama nala Kemarin itu Kita sudah Selesai localhost database Insert Di sini Nah tabel ini ID nya 18 Ini kosong Berarti saya mau nambahkan Satu data lagi Jadi data 19 Di data 19 Namanya Amel Saya insert Nama Atlantic Reddog database Di Oh salah ini Ini nama Jadi Pastikan form Method kalian Post Actionnya ke insert PHP Jadi pada saat kita submit Dia akan Menuju ke File mana Tujuan kita Ke insert PHP Terus ada inputan Tipenya text Kita kasih Nama Name nya Nama Pada saat kita Di insert PHP Maka Dollar Underscore Post nya ini Ini Harus sama dengan Yang kita Kasih Name nya disini Jadi kalau Name nya disini Nama Maka disini Harus Nama Terus kita Masukkan ke Variable Dollar Nama Jadi Query nya Ini kalian Diajari di Basis data Insert Into Tab Nama tabelnya Siswa Saya pakai Terus Nama Ini kolom Di PHP My admin Terus Terus Values nya Ini isi dari Variable Ini Jika Ini saya Cek berhasil Maka Kita Meluarkan Echo Data Berhasil Ditambah Untuk My SKLI Connect Ini Local Host Ini Server nya Server nya Di mana Kalau Semua server Saya di IP 192 168 55 50 50 Itu Bisa Atau Saya sudah Hosting Pak Di Website Google.com Terus Yang belakang Ini Nama Database Ini Password Nya Kosong Jadi Petik Satu Ini Petik Data Berhasil Ditambahkan Kalau Saya Cek Disini Di Nama Tofil Maka Disini Ada Namanya Amel Gimana Caranya Saya Mau Namanya Amel Kita Kan Pak Kalau Di Basis Data Kita Pak Query Update Sama Kita Cuma Naruh Query Ke PHP Disini Ada Kita Disini Kalau Disini Kita Mendeklarasikan Kalau Ini Kita Connect To PHP Untuk Mendeklarasikan Koneksinya Koneksinya Kita Buat File Baru Jadi Hostingnya Di Localhost Usernya Route Password Kosong Database Tes Selamat Kalian Database Disini Ini 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 Determin Semua Kependudukan Saya Kependudukan Saya Mau Pak Database Ini Yang TV Ini Kependudukan Karena Yang Saya Pakai Adalah Tes Yang Bawa Ini Saya Pakai Yang Tes Ini Tinggal Connect Host User Pass Kita Save Disini Disuruhnya Kita Buat Connect To PHP Jadi Disini Connect Oke Buat File Baru Lagi Buat File Form .php Jadi Ini Kalian Copy Di Pastel Ini Html Nah Disini Include Connect .php Maksudnya Maksudnya File Ini Itu Dia Otomatis Sudah Ada Di Sini Jadi Kita Nggak Usah Nulis Ini Kita Tinggal Saya Nampas Semua Coding Ini Langsung Saya Paste Ke Sini Itu Include Itulah Unstore Get ID Ini Query Select Bintang From Siswa Where ID Sama Dengan ID Ini Kita Memquery Kita Mencari Siswa Di Tabel Siswa Dengan ID Sama Dengan ID Yang Kita Dapatkan Dari ID Tersebut Terus Kita Poer Kan Terus Kita Taruh Di Sini Dan Disave Dengan Form.php File Save Terus 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada listnya. Jadi dia melist sesuai dengan isi tabel yang ada di sini. 1 sampai 20. Maka di sini ada 1 sampai 20. Terus saya tambahin lagi di sini. Maka kalau kita cek, kalau kita cek di sini, ini masih 20. Saya refresh, maka dia nambah sampai 21. Pak, saya mau ganti, Pak. Ini Pak, ini mau saya ganti. Ini belum selesai. Ini salah ini. Ini bukan data.php, tapi ini update.php. Jadi nanti ini filenya ke data.php. Jadi buat file baru. Baru saja PHP. Paste. Include data.php. Maksudnya atasnya ini akan keluar data.php ini. dikasih tulisan update data sukses. File save as. Ini update.php. Kita coba dulu. Jadi seumpama A kita update, maka ini nggak bisa kita ubah. namanya yang kita ubah. A ini saya ganti Sinta. Saya ubah. Maka 3 ini. Sama kita tambahin update data sukses. Jadi input itu dia menambahkan di atas. Namanya dipakai namamu. Apa itu yang mau? Pakai nama apa? Nah, ini di sini. Di update ini. Sama mau kita update. Maka di URL-nya ini ada ID. Jadi form.php. Di sini ada tanda tanya. ID sama dengan 4. ID sama dengan 4 ini. Ini yang kita get. Jadi pada saat di mana ini. Form.php. Ini dolar ID sama dengan dolar get. Bedanya post itu. Kalau dolar get itu ada di URL-nya. Jadi di URL ini. Ada ID sama dengan 4. Semua saya ganti ID sama dengan 8. Maka dia di sini langsung 8. Karena dia nge-get. Dia ngambil dari sini. Kalau post, dia post itu tidak keluar di URL. Atau di alamatnya. Sama saya ganti 10. Saya ganti. Tiara. Tiara. Saya ubah. Maka yang 10 ini saya ganti. Namanya Tiara. Di sini ada update data sukses. Kalau ini saya refresh. Maka update data suksesnya. Ini data.php. Kalau data.php enggak ada tulisannya. Sudah. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Yang delete. Gimana? Ada yang ditanyakan? Cinta. Elah. Ada yang ditanyakan. Kalau enggak ada. Saya lanjutkan ya. Kalau enggak ada. Kita ke PHP delete. Jadi include dan record digunakan dalam PHP. Untuk menggunakan kode dari part external ke dalam file yang sedang digunakan. Sintas untuk include adalah ini. Jadi kalau ini butuh include connect dari PHP. Maka Puto Connect. Ini kan sudah. Ini. Sudah. jadi delete.php ini di data.php kita tambahin ini kan kita mengeluarkan id nama terus nama form.php id ini untuk ke update maka ini kita copy taruh ke bawahnya kurang 10 menit kalau ke bawahnya ini diganti delete.php ini dengan ditambah delete ini diganti ditambahin paste bawahnya delete delete berarti disini nambah disini nambah satu untuk delete ini kalau di klik dia enggak tahu karena kita belum buat delete.php jadi delete.php ini hampir sama kayak update.php kita copy paste ini karena saya pakainya id ini saya pakainya nanti ini get ini nama enggak usah query untuk delete itu adalah delete atau kalian kalau bingung cari SQL disini 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 ada delete delete from siswa where delete from siswa jadi set ini dihapus where id sama dengan id include data.php delete data sukses udah kita save dengan delete .php nah kita coba back saya mau enggak push yang id 4 saya jelit maka 123 langsung 5 delete data sukses sama saya mau enggak push juga yang 8 ini enggak push juga dan di database juga hilang yang nomor 4 sama nomor 8 udah udah selesai silakan kalian coba ini jadi kalian coba release dan update jadi kalian buat ini kalian screenshot taruh di masih tahu listnya ini jadi masih tahu di sini localhost database data.php terus dicoba yang update ini di screenshot juga kalian coba ganti kalian ubah sampai keluar update data sukses sama menunjukkan yang berubah terus tunjukkan juga kalau delete kayak apa delete data sukses udah itu aja ada yang mau tanya atau apa belum saya akhiri karena maksud yuk jangan tugas terus bapak raya tidak mengerti ya tuh sini nanti saya jadi udah ke sekolah gak jadi masih tugas udah lah kenapa udah udah jadi pak sekarang kalau menurut saya kemarin ada yang pakai seragam oh jadi kan gak boleh pakai seragam amel itu pak amel ini videonya keluarkan semua saya mau itu mau laporan jadi saya pakai maskur malu saya bangun tidur belum mandi saya mau laporan saya ada di jalan sama cinta pak gak apa-apa yang penting ada kelihatan nanti kalau sendirian saya rasanya kayak ngapain belajar apa ini ada saya pak i mana muka-mukanya saya kan gak tahu rojat mana iya saya print screen ayo jalan jalan molek Terima kasih. 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 Terima kasih.